Pauai Malam Satu Muharam juga diikuti oleh ribuan warga Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam menyambut tahun baru Islam 1445 Hijriah. Banyaknya warga sempat membuat salah satu jalan utama mengalami kemacetan panjang. Membludaknya antusias warga untuk mengikuti Pauai Malam Satu Muharam membuat kepadatan arus lintas sempat terjadi. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa ikut berpauai. Tidak hanya di pemukiman warga, pawai juga melewati jalan-jalan utama yakni jalan Yosudarso dan jalan Sunter Boulevard. Pawai Malam Satu Muharam ini merupakan tradisi rutin yang dilakukan setiap tahunnya dalam menyambut tahun baru Islam 1445 Hijriah. Selamat pagi. Selamat menikmati.